Pendekar Bego Jilid 32. Bwe Leng Soat kembali berkerut kening, dia mana mendongkol juga geli, bentaknya lagi. Kalau tidak mendengar ya sudahlah. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, aku masih ingin bertanding ilmu pedang. Kau bisa mendapat petunjuk ilmu silat dari Koan Tiao Ke, hal ini merupakan suatu kebanggaan bagiku. Rupanya waktu itu Sang Koan Bucing sedang menyusun rencana jahat, pikirnya di hati. Perempuan ini jauh lebih tangguh daripada Be Siao Soh, apalagi kalau dibandingkan si kebuang hitam Be Jinio, bila aku berhasil membekuknya. Oh betapa nikmatnya ku gerayangi tubuhnya, lalu ku cicipi kehangatan tubuhnya. Berhubung dalam hatinya timbun niat jahat, lebih-lebih menyadari akan kelihayaan ilmu silat lawan, maka dia bertekad hendak mempergunakan kepandayan yang sesungguhnya untuk membekuk gadis itu. Sambil tersenyum manis dia lantas berkata, dapatkah kita sertakan lagi dengan sebuah syarat lain syarat apa? Bila kau menang, aku akan menjadi suamimu, bila aku yang menang kau akan menjadi istriku. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, sambil menarik muka Be Wee Leng Soat telah membentak keras. Kentut busuk, kau berderbah, anjing laknat manusia berhati binatang, tak usah banyak berbicara lagi cepat lancarkan seranganmu. Sangkoan bucing sama sekali tidak menggubris damperatan itu, malahan sambil tertawa cengar-cengir katanya. Nona Be Wee, kau adalah seorang gadis lemah sedang aku adalah seorang lelaki sejati mana boleh kulancarkan serangan lebih dulu? Dengan cepat Tianyang Sian Chu Be Wee Leng Soat berpikir di dalam hatinya. Walaupun ilmu Housi Jitsi yang dimiliki bangsat ini termasuk ilmu pedang kuno yang amat lihai, namun ilmu pedang Wipaunu tahu, air terjun menggulung dasyat, Dari koan Tiau Ke kami pun terhitung suatu ilmu pedang tingkat tinggi yang sangat lihai, bila aku tak mengambil kesempatan yang baik ini, mungkin tipis harapannya untuk menang. Berpikir sampai di situ, tanpa berpikir pajang lagi di alantes mendengus dingin. HMM, kau yang berkata sendiri, jangan salahkan kalau aku akan bertindak kejam. Sambutlah ketiga jurus seranganku ini. Sambil memutar pedangnya sebuah bacokan segera dilancarkan. Seketika itu juga seluruh angkasa diliputi oleh cahaya merah yang berkilauan. Deruan angin puyuh bagaikan kilat meluncur ke muka dan menyambar semua benda yang dijumpainya. Sang koan bucing segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 nona bewe, kalau toh. Kau menjadi burung hang yang menari, biar aku menjadi naga yang sedang terbang. Tubuhnya bergeser tiga depa ke samping, lalu pedangnya disertai kilauan panca warna yang gemerlapan, dengan cepat melepaskan serangkaian bacokan kilat. Air terbang membasai kemala bentak Tianhe yang siancu bewe eleng soat tiba-tiba. Lapisan cahaya berwarna merah itu segera menimbulkan suara ledakan keras yang menggelegar, bayangan cahaya yang menyelimuti seluruh angkasa itu segera meluncur ke depan bagaikan butiran-butiran air yang munkrat. Inilah jurus ketiga dari ilmu pedang Wipauna Tiau Kiam Hoat, sebuah serangan maut yang paling diandalkan Biau Lem Sini dari Lem Hei Koan Tiau Ke. Dalam penggunaan jurus pedang ini, bewe eleng soat telah meyakinkan selama banyak waktu, maka kematangannya boleh dibilang sudah mencapai ketingkatan yang luar biasa. Sang Koan Bu Jing terperanjat sekali, dengan cepat dia melompat ke samping untuk menghindar. Bersama waktunya ketika melompat ke samping ia gunakan jurus siang kancoan kun dari ilmu husi jitsi untuk membabat tubuh lawan. Di antara kilauan cahaya tajam yang berwarna-warni, segera berkumandang suara pekih kanyaring. Bagus sekali bentak bewe eleng soat, sambutlah jurus-jurus yang tongswi oh, pusaran air berpusing, keng cepan, gulungan ombak memecah di tepian, dan hei siau tian keng, gelombang samudera mengejutkan langit, tiga jurus seranganku ini. Pada saat yang bersamaan secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan berantai yang maha dasyat. Pedang mestikanya dengan membawa desingan tajam yang membelah angkasa, ibaratnya gelombang dasyat yang menjebolkan tangguh langsung menggulung ke depan tiada habisnya. Beratus orang manusia baik di bawah panggung maupun di atas panggung sama-sama dibikin berdiri kaku seperti patung, mereka terbelalak lebar dengan mulut melongot, napasnya memburu, seakan-akan menyaksikan suatu adegan yang menegangkan syaraf. Mendadak. Sangkoan bucing mendingus tertahan. Dengusan tersebut bagaikan binatang buas yang terluka saja, rupanya ia sudah dikalahkan. Bagaimana kalahnya? Sedikit yang dapat menyaksikan, tapi BWLeng Soat mengerti hal ini bukan dikarenakan ilmu pedang Husijitsi tak sanggup melebih ilmu pedang aliran Lemheikoan Tiauke. Melainkan pihak lawan belum menguasai penuh ilmu sakti itu sehingga kedahsyatannya belum bisa mencapai sebagaimana mustinya. Apalagi B. Siow Soh memang sengaja merahasiakan satu jurus di antaranya dan tidak diajarkan kepadanya. Iga sangkoan bucing tertusuk telak oleh sambaran pedang BWLeng Soat, dengan wajah pucat pias dia berdiri kaku, hatinya benar-benar kecewa sekali. Keadaannya pada saat ini pada hakikatnya seperti seekor rayam jago yang kalah bertarung. BWLeng Soat segera tertawa hambar, katanya. Ku kau cu, terima kasih banyak atas petunjukmu. Walaupun sangkoan bucing seribu kali merasa berat hati, dalam keadaan demikian terpaksa dia harus menyingkir juga dari situ, katanya sambil tertawa getir. Akulah yang berilmu rendah, hanya membuat nona mentertawakannya saja, cuma pemberianmu tadi suatu ketika pasti akan ku kembalikan. Sialan, sulit amat orang ini dihadapi pikir BWLeng Soat. Tapi di luar dia berkata sambil tersenyum. Soal itu mah lebih baik kita bicarakan kemudian hari saja, dunia ini amat luas, perubahannya juga sangat banyak, siapa tahu perubahan di kemudian hari? Peduli bagaimanapun juga, asal kau masih hidup di dunia ini dan aku belum mati, kesempatan selalu ada. Selesai berkata, dia lantas mengundurkan diri dari situ. Dalam pada itu, puluhan orang anggota Ki Tian Kau yang berbaju merah telah bekerja keras mengangkut arak dan menyiapkan cawan. Kepada B. Siaw Soh yang ada di belakang panggung, BWLeng Soat segera berseru. Kau cu, kenapa kau mesti menyuruh aku menanti terlalu lama? Baru selesai dia berkata, sesosok bayangan hitam telah melompat naik ke atas panggung, B. Siaw Soh, kau cu dari perkumpulan Ki Tian Kau. Setelah memperhatikan sekejap tubuh Tian Hiyang Sian Chu B. W. Leng Soat dari atas sampai ke bawah, katanya kemudian. Kau memang berwajah cantik jelita tak heran kalau It Sin Loteku bisa berubah hati. Kau cu tegur B. W. Leng Soat dengan wajah membesi, jangan berbicara sembarangan, dulu dia amat mencintaimu, cintanya kepadamu amat mendalam, tapi kau telah mengkhianatinya bahkan melarikan hosiku kiam miliknya, yang berubah hati bukan dia melainkan kau. B. Siaw Soh tertawa licik, katanya. Tak ku sangka cinta kasih kalian sekarang seperti aku dulu, ehm, tampaknya dia telah menceritakan segala sesuatunya kepadamu. Tentang soal ini aku tidak menyangkal. Menurut kau dapatkah aku berbaik kembali dengannya? Diam-diam B. W. Leng Soat menyumpah hati. Perempuan ini benar-benar tak tahu malu, perkataan macam apapun bisa dia utarakan. Sekalipun dalam hati menyumpah, di mulut kembali dia berkata, Hal ini tergantung pada dirimu sendiri mungkin dengan mengandalkan kecantikanmu, kau masih dapat memikatnya kembali. Sambil tertawa B. Siaw Soh segera manggut-manggut. Aku pun berpendapat demikian katanya cuma, sekarang ada kau di sisinya, aku rasa hal ini agak sulit. Benarkah begitu? Sebenarnya dia hendak mengatakan mengapa tidak kau bunuh diriku lebih dulu? Tapi kemudian kata-kata tersebut diurungkan. Tiba-tiba dengan kening berkerut B. Siaw Soh berkata lagi. Heran, kenapa hari ini hanya dia seorang yang tidak nampak munculkan diri di sini? Sudah barang tentu B. W. E. Leng Soh tak akan mengatakan secara jujur kepadanya kalau Ong It Sin sedang pergi ke lembah Im Hang Kok untuk meminjam bola NTS Pengpok Ciu. Maka setelah memutar biji matanya sebentar, dia pun menjawab. Engkoh Sin jauh sebelum peristiwa ini berlangsung telah sampai di sini, mungkin saja pada saat ini dia sudah berada di dalam markas besar Musana. Mendengar perkataan itu, B. Siaw Soh menjadi amat terperanjat, segera pikirnya. Celaka. Jika ia sampai melepaskan api untuk membakar markas besar, bisa berobet jadinya. Tapi kemudian ia berpikir lebih jauh. Ah ah ah, tak mungkin, bila ia benar-benar telah pergi ke markas besarku, masa budak ingusan ini akan berterus terang mengatakannya kepadaku? Sudah pasti dia lagi menggunakan siasat licik untuk menipuku, agar pikiran dan perasaanku menjadi kalut tak karuhan. Oleh karena dia mempunyai anggapan demikian, maka rasa terkejut yang semula melintas di atas wajahnya pun segera lenyap tak berbekas. Dengan cepatnya pula dia pulih kembali dalam ketenangan, katanya. Dalam markas besarku itu penuh dengan alat jebakan serta persiapan yang matang, semoga saja dia jangan ke sana. Dengan cepat kedua orang itu sama-sama memutar otak dan beradu kecerdikan, masing-masing pihak dengan mengandalkan kecerdasan otaknya serta ketajaman mulutnya untuk saling merobohkan dan saling mengalutkan pikiran lawan. Terdengar BWLeng Soat berkata, pepatah mengatakan, yang datang tidak bermaksud baik, yang bermaksud baik tak akan datang. Setelah Engkoh Sin datang ke situ, memangnya dia musti menguaptirkan segala macam alat jebakan dan persiapan yang kau atur di tempat itu. Legakah hatimu membiarkan dan menyerempet bahaya seorang diri jengek besiausoh? Tahu dia tahu pula aku, jika kita sudah saling percaya mempercayai, sudah barang tentu aku tak perlu khawatir. Tiba-tiba dia merasa bila keadaan semacam ini dilangsungkan lebih jauh, keadaannya sama sekali tidak menarik, maka katanya kemudian dengan suara dingin. Lebih baik kita kembali ke soal yang pokok saja, berbicara melulu tak ada gunanya, mengapa kita tidak selesaikan dengan jalan bertarung saja? Besiausoh segera memberi tanda dengan tangannya seraya mencegah. Sekarang tengah hari sudah tiba, inilah saatnya untuk bersantap siang, Nona BWE. Kalau ingin beradu kekuatan, paling tidak juga harus kau tunggu setelah aku bertindak sebagai seorang tuan rumah yang baik. Mendengar perkataan itu, dengan cepat BWE leng soat berpikir di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, mengulur waktu merupakan tugas yang terutama dalam penampilanku sekarang, mumpung ada kesempatan untuk berbuat demikian, mengapa tidak kumanfaatkan dengan begitu saja? Berpikir sampai di situ, tanpa berpikir lebih jauh lagi, dia lantas menyaut. Baiklah, setelah perjamuan nanti, kita baru tentukan siapa yang lebih kosen di antara kita berdua. Selesai berkata, dia lantas melayang turun dari atas panggung. Dalam pada itu, Besiausoh telah berpaling ke arah barat sebelah barat, kepada para jago yang berkumpul di situ, katanya dengan suara lantang. Para Chiang Bun Jin, para Ang Hiong dan Ho Han sekalian, dalam menyelenggarakan pertemuan pada hari ini, apakah penyelenggaraan ini akan berjaga atau berbuat dosa kepada kalian semua, hingga dewasa ini masih belum bisa ditentukan, cuma bagaimanapun juga, umat persilatan yang ada di dunia ini sesungguhnya bersumber satu, setelah kalian semua bersedia untuk berkunjung ke lembah Jid HW Eko ini, paling tidak aku sebagai tuan rumah tempat ini harus menunjukkan sedikit baktiku sebagai tuan rumah yang baik. Betul perkumpulan kami tak bisa menyiapkan hidangan yang serba lezat dan enak, tapi hanya sedikit hidangan yang kasar dan arak jelek yang dapat kami siapkan, harap bisa mengembirakan pulau hati kalian semua. Nah, pertama-tama pun kau cu akan menghormati dulu para Chiang Bun Jin dan para Ang Hiong Ho Han sekalian dengan secawan arak, semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Selesai berkata dia lantas meneguk habis isi cawannya sampai kering. Sejak memasuki lembah Jid HW Eko tersebut, dalam hati kecil para jago telah timbul perasaan waz-waz yang amat tinggi. Mereka khawatir kalau dalam arak ada racunnya maka semua orang menjadi ragu-ragu dan tak berani meneguk habis arak tersebut. Menyaksikan kejadian ini, B. Siow Soh segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 rupanya kalian takut kalau aku mencampurkan obat beracun ke dalam arak kalian haaah, haaah. Ah, kenapa tidak kalian buktikan sendiri? Dengan cepat dia menitahkan anak buahnya untuk mendatangi meja perjamuan para jago dan masing-masing. Pihak menuang tiga cawan arak dari pocu yang ada di situ kemudian diteguk sampai habis. Betul juga, mereka sama sekali tidak menampakkan gejala keracunan. Setelah menyaksikan hal ini semua orang baru merasa lega dan meneguk habis isi cawan masing-masing. Tai Gi Sian Su dari Siow Lim Pei masih belum bisa mempercayai ucapan lawan, dengan cepat dia minta kepada Sin San Gi In untuk memeriksa sayur dalam meja dengan jarum perak. Ketika kemudian terbukti kalau hidangan yang ada di situ sama sekali tak beracun, mereka baru makan minum dengan perasaan lega. Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang sedang berpikir di dalam hatinya. Heran, mengapa kali ini pihak Ki Tian Kau bisa bersikap tulus ikhlas dan jujur seperti ini? Malahan Ching Ho Aloni yang selamanya jarang minum arak pun, kali ini turut menghabiskan tiga cawan arak. Setelah perjamuan mendekati penyelesaian, Ki Tian Kau Chube Siow Soh dengan membawa sekulum senyuman licik berkata, Saudara sekalian, kini makan sudah kenyang, minum sudah mabuk, aku rasa inilah saat yang paling tepat untuk mempertimbangkan usul kami agar kalian bersedia menggabungkan diri dengan perkumpulan kami. Mendengar perkataan itu, paras muka semua jago-jago segera berubah menjadi amat hebat. Kim Leong Lo Jin Bwe Ho Apo segera menyahut dengan suara yang dingin seperti S.B. Kong Chu, apakah kau tidak merasa bahwa ucapan itu terlalu berlebih-lebihan? Tentu saja, cuma, bagaimanapun juga kami tetap akan berusaha keras untuk memaksa kalian agar menggabungkan diri dengan perkumpulan kami. Seandainya kami semua tidak bersedia untuk memenuhi keinginanmu, apapunlah yang hendak kau lakukan? Bukankah ucapanmu itu sama seperti orang bodoh yang lagi mengigau? Kembali senyuman licik menghiasi ujung bibir B. Siow Soh, katanya kemudian. Aku rasa, kalian tak akan bisa mengambil keputusan lagi dengan semau hati sendiri. Diam-diam Kim Leong Lo Jin merasa terkejut sekali, serunya kemudian setelah termenung sejenak. Apakah kau hendak mengandalkan kepandaian silatmu yang sangat lihai itu untuk menguasai kami semua? Sekarang aku sudah tidak perlu menggunakan apa-apa lagi, ilmu silat juga tidak, kekerasan juga tidak. Lantas apa maksud dari perkataannya itu? Dengan cepat satu ingatan melintas di dalam benak Kim Leong Lo Jin, dia masih ingat sebelum perjamuan dimulai tadi, perempuan itu sama sekali tidak mempunyai keyakinan apa-apa, malahan berbicara sesumbar pun tak berani, apa sebabnya sikap perempuan itu berubah 180 derajat setelah mereka selesai bersantap dan minum arak. Jangan-jangan dibalik hidangan itu ada sesuatu yang tak beres. Berpikir sampai di sini tak tahan lagi di alantes bertanya, Apakah kau telah melakukan suatu permainan busuk di dalam sayur dan arak yang kau hidangkan untuk kami? B. Siow Soh tertawa tergelak-gelak. Haaah, 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 tampaknya B. W. E. Chiang Bun Jin tidak terhitung seorang yang pikun, tepat sekali, kalian telah terkena racun tak berwujud dari Tian Tok Tai Ong, Kini kamu semua telah keracunan hebat. Aku tidak percaya, serupa Lek Tu Tu Ho Hyong dengan wajah sangsi. Jika kalian semua tidak percaya, mengapa tidak mencoba untuk mengatur napas dan coba dibuktikan apa benar sudah keracunan atau tidak? Mendengar ucapan tersebut, para jago segera mencoba untuk mengatur pernapasan mereka betul juga, segera terasa peredaran darah mereka tersumbat dan tenaga yang dimilikinya sama sekali tak mampu untuk dikerahkan kembali. Hanya B. W. E. Leng Soat seorang yang sama sekali tidak menunjukkan gejala keracunan. Dalam kejut dan kagetnya para jago menjadi kehilangan pegangan, masing-masing orang lantas bertanya kepada Sin San Gi In. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Padahal Sin San Gi In, Tabib Pertapa dari Bukit Sin San, ini telah melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap setiap macam sayur dan arak yang berada di situ dan terbukti bahwa semua hidangan tiada racunnya. Kenapa sekarang terbukti kalau mereka semua telah keracunan? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Dengan wajah keheranan dan tidak habis mengerti, dia lantas bertanya kembali. B. Kau Chu, setiap bahan beracun yang ada di dunia ini bisa Lohu buktikan dan temukan secara mudah, tapi hari ini Lohu tidak berhasil menemukan gejala adanya racun di dalam hidangan yang ada di sini. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Di manakah letak racun itu? Mengenai persoalan ini ada baiknya kalau kau tanyakan sendiri kepada Hek Lian Jin dari perkumpulan kami Sahut B. Siaw Soh. Selesai berkata, dia lantas menunjuk ke arah seorang kakek bertubuh tinggi besar yang berdiri di sampingnya. Ketika B. W. Leng Sohat mendongakan kepalanya, maka tampaklah kakek tersebut tak lain adalah Tiantok Tai Ong Hek Lian Jin yang berhasil melarikan diri dari kota ular beracun, tak heran kalau racun yang digunakan olehnya begitu lihai. Namun si Tabib Pertapa dari Bukit Sinsan tidak puas sampai di situ saja ia lantas berseru. Aku ingin tahu, mengapa racun yang kau lepaskan terhadap kami, bisa lolos dari pemeriksaan Lohu? Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Tolong berilah keterangan. Tiantok Tai Ong memandang lekat-lekat musuhnya, setelah itu dia berkata, Lohu sama sekali tidak melemparkan racun tersebut dalam sayur maupun dalam arak yang dihidangkan. Lantas mengapa kau bisa menyebabkan semua orang menjadi keracunan hebat? Tak ada salahnya bila aku beritahukan hal ini sekarang, sesungguhnya hal ini merupakan salah satu rencana yang telah kami susun secara baik. Sewaktu aku mendapat tahu akan kehadiranmu dalam pertemuan ini segera ku sadari bahwa meracun sayur dan arak sama sekali tak ada gunanya, sebab toh akhirnya tak akan terhindar dari pemeriksaanmu yang seksama, oleh karena itu di saat yang terakhir aku telah merubah rencana semula, yakni ku berikan racun tadi di dalam dasar mangkuk tempat hidangan yang manis-manis, sementara di atasnya diberi benda yang tidak gampang meleleh bila bertemu dengan panas. Ketika kau melakukan pemeriksaan tadi, racun tersebut belum lagi melumer, menanti kau menyelesaikan pemeriksaanmu racun itu baru melumer dan menyerap ke dalam hidangan, itu pula sebabnya kalian semua menjadi keracunan hebat. Nah, penjelasanku ini cukup memuaskan kalian semua bukan? Setelah mendengar perkataan itu, si Tabib Pertapa dari Bukit Sinsan baru menghela napa sedih, katanya, kera kerja serta tindakanmu benar-benar hebat, keji dan cerdik, bagaimanapun juga lohu merasa kagum sekali, cuma, kalau suruh aku menyerah kalah, jangan bermimpi di siang hari bolong. Belum selesai dia berkata, mendadak terdengar suara parau lainnya berseru memuji. Lutai Hiyap, kau memang tak malu kalau disebut sebagai seorang lelaki sejati. Ucapan mana bukan berasal dari barak sebelah barat. Dengan suara lantang besiausoh segera membentak keras. Siapa di situ? Omin Tohut, lolap adalah anggota dari agama Buddha. Jelas jawaban tersebut berasal dari seorang pendeta. Betul juga, dari mulut lembah Jit Hwe Ekok sebelah depan. Sana, tiba-tiba muncul seorang pendeta dan seorang Nikou yang sedang meluncur tiba dengan kecepatan luar biasa. Kepandaian silat yang dimiliki kedua orang pendeta itu betul-betul luar biasa sekali, dalam waktu singkat mereka telah tiba di tengah lapangan yang memisahkan barak sebelah barat dengan barak sebelah timur. Tian Yan Sian Su dan Tian Chi Sian Su dari Partai Siaulim segera mengenali siapa gerangan kedua orang ini, dengan wajah berseri karena kegerangan mereka segera berseru. Oh oh, rupanya IEW Seng telah datang, kami benar-benar akan tertolong. Tian Hiang Sian Cu BWE Leng Soat buru-buru maju pula ke depan menyambut kedatangan gurunya berdua, malahan dia segera melaporkan kalau para jago telah keracunan hebat semuanya. Leng Mong Sin Ceng segera bertanya, kemana perginya muridku Ang It Sin? Dengan ilmu menyampaikan suara BWE Leng Soat berbisik. Dia sedang pergi ke lembah Im Hang Kuk untuk meminjam bola ini es pengpok Ciu, tak lama kemudian dia pasti telah kembali kemari. Leng Mong Sin Ceng tampak agak terperanjat, serunya dengan cepat. Apakah Ciu Yang Li Sin juga telah menggabungkan diri dengan perkumpulan Ki Tien Kau? Ya, benar, kami telah mendapatkan laporan yang bisa dipercaya, konon orang itu sedang bertugas pula di dalam perkumpulan Ki Tien Kau. Sini kata Leng Mong Sin Ceng kemudian, tampaknya kita harus mengalami dahulu pertarungan ini sebelum bisa terbang kembali ke langit. Kalau memang begitu apalagi yang kau tunggu? Tuh Heng boleh segera menolong mereka yang terluka, biar Pini yang menghadapi Ki Tien Kau Chu tersebut. Begitu selesai berkata, dia lantas melayang naik ke atas panggung Lui Tai. Sementara itu, sejak mengetahui akan kehadiran I LWE Ji Seng, sepasang malaikat dari jagad, B. Siow Soh meloloskan pedang Housi Kukia miliknya untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Terdengar Biausi Sini berkata, B. Kau Chu, gara-gara ambisimu untuk menguasai seluruh dunia persilatan dan memerintah jagad kau telah melakukan tindakan yang keji dan busuk terhadap umat persilatan, apakah kau tidak merasa bahwa perbuatanmu itu amat keterlaluan? Apakah kau tidak menyesal terhadap para jago yang ada di dunia ini? Setelah berhenti sejenak dia melanjutkan. Apalagi jika sesuatu yang diusahakan dengan kelicikan dan kebusukan sekalipun kau berhasil menguasai seluruh jagad apakah hal itu bisa berlangsung dengan langgeng? Dengan B. Siow Soh menjawab, Ucapan yang tak sedap didengar itu hanya cocok kalau dikatakan kepada seorang bocah yang baru berumur tiga tahun, bila ada orang menganggap aku telah menggunakan siasat busuk untuk menguasai jagad, dia toh boleh saja menggunakan siasat busuk pula untuk menghadapi diriku. Oleh ucapan tersebut, B. Siow Si Sini menjadi terbungkam dan tak bisa berkata apa-apa lagi, selang sejenak kemudian pendepak itu baru berbisik. O. Min Tohut, kalau T. Si Chu bersikeras hendak mengandalkan kepandaian silat dan siasat licik untuk menaklukan seluruh kolong langit, terpaksa Sini juga harus meminta petunjuk ilmu silatmu. B. Siow Soh segera berkerut kening, hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, dia membentak keras. Memangnya kau anggap aku takut kepadamu. Pergelangan tangannya segera digetarkan, dengan jurus. Keitian P. T. E., membuka langit menutup bumi, dia maju ke depan dengan suatu gerakan yang cekatan, kemudian, selapis cahaya pedang yang tajam dan tebal secepat kilat menyambar ke depan menusuk ke ulu hati pendeta perempuan tersebut. Dengan cekatan B. Siow Si Sini berkelit ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, kemudian katanya, Si Chu, kau benar-benar berangasan. Mendengar peringatan itu, B. Siow Soh segera sadar kembali akan kesalahannya, dia lantas berpikir. Betul, menghadapi jago lihai seperti ini aku memang tak boleh berbuat terlampau berangasan. Berpikir sampai di situ, dengan cepat dia memusatkan seluruh perhatiannya menjadi satu, menyusul kemudian. Jurus kedua Siankan Coankun, memutar balikan jagad, dilancarkan. Seketika itu juga, tampak cahaya panca warna memancar keempat penjuru dan menyelimuti angkasa. Kelihayannya benar-benar menggetarkan hati siapapun juga yang menyaksikannya. Oh-oh-oh-oh-oh. B. Si Sini merasa terkesiap juga menghadapi ancaman musuhnya yang amat dasyat itu, pikirnya kemudian. Rupanya dia telah berhasil mempelajari ilmu Goheng Sin Kang yang maha dasyat itu, tak heran kalau ambisinya untuk menguasai seluruh jagad begitu besar. Dengan suatu kecepatan yang luar biasa, Niko tua itu segera meloloskan pedang liu ingkiam miliknya. Dengan enteng dam maju ke depan, merendahkan tubuhnya dan melancarkan sebuah babatan, kemudian tangan kirinya didorong ke depan dengan jurus HWL Langtiap, gulungan ombak bersusun, untuk membentuk satu lingkaran busur, diiringi desingan angin tajam yang memekikan telinga, serangan tersebut segera dilontarkan ke depan secara bertubi-tubi. B. Si Yusoh melototkan sepasang matanya besar-besar, dengan marah dia membentak keras. Niko tua bangsat, kau sendiri pun tidak terhitung seorang pendeta yang penuh belas asih. Di tengah pembicaraan itu, dia telah melancarkan serangan dengan jurus yang ketiga dan jurus keempat. Sementara itu BWL Lang Soat yang menonton jalannya pertarungan itu dari tepi arna, dapat melihat bahwa tenaga dalam yang dimiliki B. Si Yusoh memang jauh lebih. Tangguh beberapa kali lipat bila dibandingkan dengan kemampuan dari Sang Koan Bu Ching. Tapi dia sama sekali tidak menguatirkan keselamatan gurunya sebab dia tahu bahwa gurunya telah berhasil melatih diri hingga mencapai taraf tubuh Kim Kong yang kebal terhadap pelbagai senjata, bahkan kalau dibandingkan dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang masih jauh lebih hebat beberapa tingkat. Di dalam anggapannya, sekalipun belum tentu bisa meraih kemenangan, paling tidak juga tak akan menderita kekalahan. Tapi, ketika ke-108 jurus yang digunakan B. Si Yusoh ini untuk melancarkan serangan telah habis digunakan ternyata B. Si Yusoh belum juga kena dirobohkan. Lama-kelamaan kehebatan pendeta perempuan itu makin merosot dan tak bisa seperti tadi lagi. Keadaan tersebut bukan saja ditemukan olehnya, bahkan para jago yang berkumpul di sana maupun pihak musuh pun merasakan ada sesuatu yang tak beres dalam arna pertarungan itu. Tanpa terasa, Tian Hyang Sian Chu B. W. Leng Soat menjadi gugup bercampur panik kepada Leng Mong Sin Ceng segera serunya. Supek, apakah siluman perempuan itu bisa menggunakan ilmu sesat? Sementara itu Leng Mong Sin Ceng telah membagikan obat penawar racun kepada semua jago yang keracunan, mendengar pertanyaan itu, segera sahutnya dengan cepat. Nona keliru besar bila beranggapan demikian, B. Si Yusoh sama sekali tidak pandai menggunakan ilmu sesat. Kalau begitu, pastilah suhu sudah lanjut usia sehingga daya tahannya makin merosot. Juga bukan lantaran persoalan itu, bagi seseorang yang telah mencapai tingkatan tubuh Kim Kong, hawa murninya bisa keluar tanpa henti-hentinya, atau dengan perkataan lain, kekuatan tersebut bisa dipakai tanpa suatu pembatasan. Kalau memang begitu, aku menjadi semakin tidak habis mengerti lagi. Persoalannya adalah terletak pada pedang Housi Kukiam yang dipakai oleh B. Si Yusoh itu. Apakah pedang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa? Bukan begitu saja, bahkan pedang Housi Kukiam itu pun dapat mengeluarkan tenaga magnet yang bisa digunakan untuk mengendalikan gerakan pedang musuhnya, bagaimanapun lihainya tenaga dalam seseorang bila sudah berhadapan dengan senjata itu, maka kepandaian tersebut seolah-olah menjadi kehilangan kemampuannya menguasai lawan, masih untung saja dia tidak mempelajari ilmu pedang Seng Yang Kiam Hoat. Kalau tidak, keadaannya pasti akan bertambah berabeh. Mengapa? Leng Mong Sin Ceng mengalihkan sorot matanya ke atas panggung Liu Tai, tak sempat memberi penjelasan lagi, dia mengebaskan ujung jubahnya dan tahu-tahu sudah melompat naik ke atas panggung Liu Tai sambil serunya dengan lantang. Sini, kau boleh beristirahat dulu, biar lolap yang mencoba sampai di manakah kehebatan dari ilmu pedang B kau Chu. Menggunakan kesempatan itu, Biausi Sini segera melompat mundur dari arna pertarungan, sahutnya. Chu Heng, kau harus berhati-hati terhadap kekuatan sakti yang terpancar keluar dari senjata Housi Kukiam tersebut, hampir saja Sini terkecoh oleh kehebatan itu. Soal ini lolap sudah tahu, tapi hanya muridku seorang yang dapat mematahkan kekuatan tersebut. Ucapan ini seketika itu juga membuat Bwe Leng Soat menjadi bingung dan tidak habis mengerti. Tapi Biausi Sini seperti menyadari akan sesuatu, dengan cepat dia berbisik. Omitohut. B. Siow Soh sendiri pun dibuat tidak habis mengerti, diam-diam pikirnya. Housio tua ini lagi mengacau belotak karuan, mana mungkin si murid dapat mematahkan seranganku sebaliknya. Gurunya malah tak mampu, yaa, pasti ia lagi mengigau. Berpikir sampai di situ, dia lantas tertawa senang, katanya. Wahai Housio gede, kedengarannya kau mempunyai kepandayan yang sangat hebat. Aku harap kau jangan seperti Niko tua tersebut, begitu tak becus dan tak mampu apa-apa. Selesai berkata secara beruntun dia melancarkan tiga buah bacokan berantai. Namun Leng Mong Sin Ceng menghadapinya secara gesit dan lincah, bukan saja melayaninya dengan tangan kosong belaka, bahkan selalu menghindarkan diri dari ancaman langsung. Sekalipun demikian, keadaannya malah jauh lebih baik kan. Cuma saja, pertarungan yang lebih mengandalkan pertahanan daripada serangan ini benar-benar merugikan tenaganya. Dua kali gebrakan kemudian, gerak-gerik Housio tua itu sudah tidak selincah dan segesit permulaan tadi lagi. Menyaksikan keadaan tersebut, semua jago yang ada di tempat itu menjadi kebat kebit tak karuan, rata-rata mereka menunjukkan perasaan cemas dan bercampur khawatir. Sebab seandainya IHLWEG Seng sampai tak mampu untuk menghadapi kehebatan lawan, maka akibatnya sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Berbeda dengan para anggota Ki Tien Kau mereka menjadi kegirangan setengah mati, malah sorak-sorai yang gegap gempita mulai berkumandang memecahkan keheningan. Seketika itu juga B. Siau Soh merasa bangganya bukan kepalang, sambil tertawa cekikikan katanya. Wahai Housio tua, kenapa kau tidak melakukan serangan balasan? Apakah kau pun merasa sayang untuk membunuh seorang gadis cantik seperti diriku ini? Perkataan apa itu? Oh min tohut seruleng mongsin ceng kemudian, bagaimanapun juga kau adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, mengapa mulutmu begitu kotor dan tak tahu sopan santun? B. Siau Soh segera tertawa cekikikan. Haaah, 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 aku sih tidak terbiasa untuk berbicara secara sopan santun, dihadapan murid berlagak sok serius dan suci, padahal, apa yang sedang dipikirkan dalam hati, siapa tahu. Daripada sok berlagak serius, kan lebih baik berterus terang apa adanya. Belum habis dia berkata, semua orang anggota Ki Tien Kau yang berada di sekitar sana telah bersorak-sorai dengan gegap gempita. Sementara Ki Tien Kau Chu B. Siau Soh berlagak dengan angkuhnya di atas panggung, mendadak dari luar lembah Jit Wee Kok berkumandang datang suara pekihkan yang amat nyering. Begitu mendengar suara pekihkan tersebut, Hwe Siau Tua itu segera merasakan hatinya menjadi lega. Li Si Chu katanya kemudian, apakah kau tidak merasa perkataanmu itu diutarakan kelewat awal? B. Siau Soh segera tertawa terbahak-bahak. H-A-A-A-H-A-A-H-A-A-H-A-H. Ih LWEG seng tak lebih hanya begitu saja, mulai sekarang pun kau cu sudah sepantasnya kalau disebut sebagai manusia nomor wahid di kolong langit. H-M-M-M, ucapan seekor katak dalam dasar sumur, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara ejekan yang sinis. Dengan terperan Jit Bei Siung soh berpaling ke belakang. Entah sejak kapan di atas panggung telah bertambah dengan seorang pemuda tampan yang berbaju biru. Pemuda itu sama sekali tidak menggubrisnya, kepada Leng Mong Sin Ceng ia memberi hormat seraya berseru. Tecu menjumpai Suhu. Apakah tugasmu telah kau laksanakan dengan baik? Tanya Leng Mong Sin Ceng kemudian. Mula-mula pemuda itu agak tertegun, namun ketika sorot matanya saling bertemu dengan Bwe Leng Soat, dia baru mengerti apa yang ditanyakan burunya, buru-buru dia menyaut. Walaupun mengalami banyak kerintangan untung saja semuanya dapat berhasil dengan sukses. Bagus sekali, sekarang kau boleh menggunakan ilmu pedang Seng Yang Kiam Hoat untuk bertarung dengannya. Begitu selesai berkata dia lantas melayang turun lebih dahulu dari atas panggung. Sementara itu, Bwe Syao Soh telah memperhatikan diri Ong Nitsin dari atas sampai ke bawah, dia merasa perawakan tubuhnya masih tegap seperti sedia kala, nada suaranya juga tak berubah, satu-satunya yang berubah hanya raut wajahnya. Pada hakikatnya dia tak bisa dibilang seorang lelaki tampan yang belum pernah dijumpainya selama ini. Yang lebih hebat lagi adalah sikap maupun care kerjanya, dari seorang yang bego kini telah berubah menjadi pintar sekali. Sementara dia masih tertegun dan termangu. Ong Nitsin telah merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah topeng kulit manusia, kemudian dikenakan di atas wajahnya, dengan cepat dia berubah kembali menjadi seorang manusia bertampang jelek sekali. Bermulut seperti babi, hidung pesek, mata melotot, tulang kening menonjol, betul-betul jeleknya bukan kepalang. Tapi tak lama kemudian dia telah melepaskan topeng kulit manusia itu dan pulih kembali ke dalam wajah yang sebenarnya. Bila dibandingkan kedua hal tersebut, maka antara tampang yang jelek dan tampang yang bagus seakan-akan terpisah oleh suatu selisih jarak yang besar sekali. Makin dia dilihat besiausoh merasa makin senang, akhirnya berseru dengan manja. Adik Sin, rupanya waktu itu kau mengenakan topeng kulit manusia, kau benar-benar menipuku habis-habisan. Ayahku yang mengenakan topeng tersebut di atas wajahku, jangankan kau, aku sendiri pun tidak tahu. Ya, kalau ku ketahui sedari dulu, tentu keadaannya akan jauh lebih baik lagi seru besiausoh cepat-cepat. Mendengar perkataan itu, tanpa terasa ongit Sin segera menyingkir dengan sinis. Tapi tentunya tak akan berubah ambisimu untuk menguasai seluruh jagad bukan? Besiausoh mengerling sekejap ke arahnya lalu menjawab. Tampaknya kau seperti amat memahami gerak geriku? Buat apa mesti dibicarakan lagi? Sekarang aku telah berhasil meraih suatu keuntungan kecil yakni mendirikan perkumpulan kitian kau, bersediakah kau bersikap seperti dulu lagi dan membantu usahaku sepenuh hati. Mendengar perkataan tersebut, ongit Sin segera tertawa. Melihat itu, dengan kening berkerut besiausoh berseru manja. Apakah kau tidak bersedia? Aku mah tidak mempunyai kepandayan sehebat itu jawab pongit Sin hambar, selain itu tujuan perkumpulan kalian. Tujuan dari perkumpulan kami adalah menguasai seluruh dunia persilatan dan menghindar segala macam pertikaian yang tidak diperlukan. Apakah tujuan itu tidak betul? Lebih baik jangan berbicara seenaknya sendiri, ucapan saja manis ingin menghindari pertikaian yang tak ada gunanya padahal perbuatanmu busuk melakukan keberutalan dan kemesuman di mana-mana. Kalau orang lain suka kedamaian maka kau lebih suka melumuri dunia persilatan dengan darah segar. HMMM, bila tujuan dari perkumpulan kalian adalah berbuat demikian, aku yang pertama-tama tak akan berpeluk tangan belaka membiarkan kau bertindak semena-mena. Diam-diam B. Siausoh merasa terkejut sekali, pikirnya, tajam sekali perkataan dari orang ini, tampaknya dia tak bisa dihadapi lagi dengan gampang seperti dahulu. Biji matanya segera diputar, senyuman yang menghiasi bibirnya juga tetap seperti sedia kala ujarnya kemudian. Aku selamanya berbicara cita luhur dan ingin banyak melakukan kebajikan bagi umat persilatan, bila kau beranggapan bahwa cita-cita serta tujuan dari perkumpulanku ini kurang baik, aku pasti akan menuruti usulmu dan melakukan perombakan besar-besaran. HMMM, ucapanmu lain di mulut lain di hati, kau anggap aku akan mempercayai perkataanmu itu dengan begitu saja? Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Lagipula sekalipun aku mengusulkan suatu perombakan, toh belum tentu kau akan menurutinya. A-a-ah, belum tentu, seru B. Siausoh cepat-cepat. Dengan wajah serius Ong Itsin segera berseru. Sekarang usulku yang pertama adalah membubarkan perkumpulan kitian kau. Begitu ucapan tersebut diutarakan, serem tak pula jago lihai dari perkumpulan kitian kau berteriak-teriak keras, suasana menjadi amat gaduh sekali. Terdengar teriakan-teriakan masih saja berkomandang, bocah keparat itu betul-betul lagi mengigau di siang hari. Bolong, kau cu bunuh saja bangsat itu, dia selalu memusui. Perkumpulan kita, jagal saja sampai mampus. Dengan cepat B. Siausoh mengangkat tangannya untuk menenangkan kembali para jagonya, setelah itu dia baru berkata kepada Ong Itsin. Adik Sin, usulmu itu betul-betul menyusahkan aku, dan lagi tak mungkin bisa ku penuhi. Ong Itsin berpikir sebentar, kemudian dia berkata lebih jauh. Kalau toh anak buahmu sudah terperosok sedalam itu, kejahatan mereka tak mungkin bisa diampuni lagi, sedang kau pun tak usah mengorbankan diri demi mereka, lebih baik lepaskan saja jabatanmu sebagai kau cu, kemudian biar. Aku yang menghadapi mereka, dengan demikian, kau toh tak usah merasa serba salah dibuatnya? Ucapan ini betul-betul lihai sekali. Bagaimanapun liciknya B. Siausoh, dalam keadaan demikian, semua kelicikan tersebut tak mampu dia gunakan, akhirnya wajah yang sebenarnya pun ditampilkan. Dengan wajah sedingin es dia berkata, Sungguh tak disangka dalam tiga tahun yang teramat singkat, bukan cuma orangnya saja yang telah berubah, hati pun turut berubah, kalau toh kau begitu tak berperasaan jangan salahkan kalau aku pun tak akan mengasehi dirimu pula. Kau cu, apa yang ingin kau lakukan? A-a-a, kekasihku, sungguh tak disangka kita harus berjumpa di ujung senjata kata B. Siausoh sambil menghela nafas panjang. Maksudmu kau menantang aku untuk berdual di ujung senjata kata Ong Nitsin menegaskan. Kecuali jalan ini, apakah masih ada jalan lain yang bisa ditempuh lagi? Sesudah berhenti sejenak, dia pun berkata lebih lanjut, Begini saja, bila kau berhasil menangkan aku, maka aku bersedia untuk meluluskan permintaanmu dan ikut bersamamu. Begitu ucapan tersebut diutarakan, dua orang gadis BWE yang berada di bawah panggung menjadi amat gelisah, pikir mereka hampir berbareng. Andai kata Ong Nitsin benar-benar sampai membawa serta perempuan siluman itu untuk hidup bersama, bagaimana dengan penghidupan kami selanjutnya. Sementara itu Ong Nitsin telah melayang naik ke atas panggung sambil berseru. Andai kata aku yang kalah? B. Siausoh segera tertawa terkekeh-kekeh. Ha-a-ah, 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 kalau sampai begitu, terpaksa aku akan menjadikan dirimu sebagai budak dalam kamar tidurku. Berbicara pulang pergi, tampaknya perempuan jalan itu berusaha untuk menempeli seng pemuda. BWE-YAU menjadi mendongkolnya setengah mati, dia segera menyumpah dengan lirih. Betul-betul perempuan sialan yang tak tahu malu. Tak usah gelisah dulu hibur BWE-Leng soat cepat-cepat, engkoh sintoh belum tentu akan membiarkan dirinya dibelenggu oleh perempuan jahanam tersebut. Kalau memang begitu, kenapa dia tak mau menolak saja syarat tersebut tegas-tegas? Sebab keadaan yang sedang kita hadapi sekarang amat gawat sahut BWE-Leng soat dengan suara dalam, Bila perempuan itu didesak kelewat batas, hal mana justru akan merugikan posisi kita. Sementara pembicaraan masih berlangsung kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit. Walaupun ilmu Housiku Kiam yang dimiliki B. Siawsoh sangat lihai dengan kekuatan yang luar biasa, Oleh karena semua orang telah menyaksikan kehebatannya, Maka, kelihayan mana tidak sampai mendatangkan rasa cengang lagi dalam hati mereka. Lain halnya dengan penampilan ilmu pedang seng yang Kiam Hoat yang ditunjukkan Ong It-Sin, Di mana bukan cuma aliran gerakannya yang lain daripada yang lain, Di balik tipuan ternyata terselip pula tipuan lain, Begitu dipergunakan, kontan saja semua orang menjadi ternganga dibuatnya. Tampak cahaya tajam yang memancarkan panca warna bergumur dan saling menindih dengan bunga-bunga pedang berwarna emas. Yang seorang merupakan kacu dari perkumpulan kitian kau yang terhitung pentolan gembong iblis dari kaum sesat. Sebaliknya yang lain adalah ahli waris dari Ji Seng dan merupakan bintang tenar bagi dunia persilatan. Dalam waktu singkat, hawa pedang yang terpancar keluar dari arna pertarungan itu membuat para jago yang berada puluhan kaki jauhnya dari sana pun turut merasakan kedingin. Di antara pancaran cahaya dingin yang menggidikan hati itu, diam-diam semua orang bergidik juga dibuatnya. Pertarungan ini benar-benar merupakan pertarungan yang mengerikan hati. Makin bertarung B. Siau Soh merasakan hatinya semakin terkesiap, dia benar-benar tidak menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki lawannya begitu lihai dan hebat. Ia telah merasakan daya kekuatan yang terpancar keluar dari ujung pedang lawan makin lama semakin kuat, bila. Dibandingkan dengan pertarungannya melawan Biausi Sini atau Lengmong Sinceng, maka hal tersebut boleh dibilang selisih jauh sekali. Jika menghadapi dua orang malaikat tadi maka semakin bertarung kekuatan musuhnya makin lemah, seakan-akan mereka terpengaruh oleh tekanan kekuatan yang terpancar keluar dari hausiku kiam sehingga sama sekali tak mampu berkutik, maka dalam menghadapi pemuda ini, bukan saja kekuatan lawannya makin meningkat, bahkan seakan-akan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan yang terpancar dari pedang mestikanya itu. Terutama sekali adalah jurus-jurus serangan yang digunakan ongitsin hampir semuanya merupakan jurus-jurus tangguh yang dapat mendahului gerakannya, malahan menyudutkan posisinya hingga tak mampu berkutik secara bebas. IHLWEG Seng dan Ayesian sekalian terhitung jago-jago persilatan yang berilmu tinggi, dengan ketajaman mati mereka yang melebih orang lain, dengan cepat mereka dapat memahami apa yang telah terjadi. Tampak cahaya emas yang terpancar keluar dari ujung pedang Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin sedemikian tajamnya sehingga amat menyilaukan meta, ibarat naga sakti yang terbang di angkasa dengan perkasa, hampir seluruh harna telah dipenuhi oleh cahaya pedang tersebut. Tampaknya ilmu pedang Seng Yang Kiam Hoat telah memperlihatkan kemampuannya untuk mematahkan kelihayan lawannya yang menyerang dengan pedang mestikah usiku kiam tersebut. Berada dalam keadaan seperti ini, rasanya sulit bagi Besyaw Soh bila ingin menolong kembali posisinya yang terdesak itu menjadi lebih baikan lagi. Menyaksikan kejadian itu, semua orang segera menunjukkan wajah yang berseri karena girang. Tempik sorak yang gegap gempita berkumandang memenuhi angkasa, keadaannya menjadi gaduh sekali. Besyaw Soh tertawa dingin tiada hentinya sementara perasaan was-was telah timbul dalam hatinya, diam-diam dia berpikir. Mungkin hal ini disebabkan pengaruh dari ilmu pedang Seng Yang Kiam Hoat Yang Maha Dasyat itu, A-A-A-I, bodohku sendiri mengapa buku mestikah itu tidak sekalian ku bawa kabur. Sekarang hal itu justru mendatangkan bibit bencana bagiku sendiri. Karena pikirannya bercabang tanpa terasa permainan pedangnya pun turut mengendor. Tiba-tiba Awang Nitsin membentak keras. Kena serentetan cahaya tajam yang berkilauan segera menyambar ke depan dan mengancam tujuh buah jalan darah penting di dada lawan. Menghadapi ancaman itu, Besyaw Soh menjadi terkesiap dan ketakutan setengah mati. Dia tahu bagaimanapun juga sulit baginya untuk meloloskan diri dari ancaman pedang lawan. Dalam kritisnya, tiba-tiba muncul selintas ingatan di dalam benaknya, mendadak dia membusungkan dadanya sambil berseru dengan suara sedih. Kekasihku, bunuhlah aku, bagaimanapun juga kau toh sudah mendapatkan yang baru dan melupakan yang lama. Berada dalam keadaan seperti ini, Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin menjadi tak tega untuk melanjutkan serangannya, tanpa terasa dia menghela nafas panjang seraya berkata, Aku tidak tega untuk melukai dirimu, Syaw Soh kau harus memenuhi janjimu sendiri, lepaskanlah ambisimu untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Sambil menggetarkan pergelangan tangannya, pedang Kim Leong Kiamnya segera ditarik kembali, setelah itu dia mendungakan kepalanya dan tertawa tergelak, suaranya keras menggetarkan seluruh lembah. Melihat masa kritis telah lewat, tiba-tiba timbul niat jahat dalam hati B. Syaw Soh sambil diam-diam menyiapkan segenggam jarum beracun ekor lebah dia pura-pura berteriak kaget. Adik Sin hati-hati menghadapi serangan senjata rahasia yang datang dari arah belakang. Sembari berseru, pergelangan tangannya segera diayunkan ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Segulung cahaya biru yang menyilaukan matu dengan cepat menyambar ke depan dan tepat menghantam wajahnya. Menyaksikan serangannya berhasil menghajar musuhnya secara telak, dengan amat bangga B. Syaw Soh tertawa dingin tiada hentinya. Tampak Ong It Sin menggigit bibirnya kencang-kencang dan tak sanggup tertawa lagi. B. Syaw Soh segera berkata, Nah kekasihku, bagaimanapun juga pengalamanmu memang kurang matang, sekarang tubuhmu sudah terkena. Jarum beracun Hang Witok Ciam miliku, apalagi tempat yang terkena serangan adalah di atas ketujuh lubang indramu, dalam tiga jam mendatang kau bakal mati secara mengenaskan di sini, Cuma, heeh, heeh, aku mah tak ingin menghukum mati dirimu, boleh saja ku berikan obat penawarnya kepadamu. Ong It Sin tidak berbicara maupun berkutik, seolah-olah saking kagetnya sampai untuk berbicara pun dia sudah tak mampu lagi. Sekali lagi B. Syaw Soh tertawa dingin, katanya, Kekasihku, bila kau menginginkan obat penawar tersebut, maka kau harus menyerah kepadaku. Dia tahu Ong It Sin adalah seorang lelaki sejati yang tak pernah menkelah-menkelah dalam setiap perkataannya, bila ia telah meluluskan permintaannya untuk menyerah, sampai matipun janji tersebut tak akan diingkari. Ong It Sin segera meludah ke atas tanah, setelah itu baru ujarnya. Perempuan siluman, kau betul-betul berjiwa sosial, ternyata masih bersedia untuk memberi obat penawar kepadaku. Sementara itu suasana di bawah panggung sana menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, semua orang merasakan peluh dingin telah membasahi telapak tangannya, terutama sekali dua orang gadis si BWE, saking gelisahnya mereka menjadi gugup sekali. Terdengar Besyaw Soh berkata, Kekasihku, dulu ketika kau masih berwajah jelek pun aku pernah beberapa kali bermesrahan kepadamu, apalagi saat inikah sudah menjadi begini bagus tampan dan gagah. Mana aku tega untuk membunuhmu. Tapi kau jangan keburu senang, sebab perkataanku belum selesai ku ucapkan. Paras muka Ong Nitsin sama sekali tidak berubah, dengan suara dingin dia berkata. Apa saja syaratmu itu, cepat kau katakan Besyaw Soh tertawa ringan katanya. Sungguh suatu jawaban yang berterus terang, Baik, aku pun tak akan berusaha untuk memutar kayun lagi, Kekasihku, cepatkah serahkan kitab pusaka ilmu pedang seng yang kiam hoat tersebut kepadaku. Kau tidak memberikan obat penawar tersebut kepadaku, mana mungkin aku akan mengatakannya? Paras muka Besyaw Soh agak berubah tapi dengan cepat tak menjadi tenang kembali, katanya kemudian. Ah-ah-ah, aku telah melupakan hal itu, Nahambillah. Sambil berkata dia lantas melemparkan sebutir pil berwarna hijau ke depan. Dengan cepat Ong Nitsin menerimanya dan dimasukkan ke dalam mulut, setelah itu dia berkata, Sekarang racun itu sudah punah, maka aku pun akan berterus terang memberitahukan kepadamu, kitab pusaka ilmu pedang seng yang kiam hoat tersebut telah kubakar sampai habis. Mendengar perkataan itu, Besyaw Soh menjadi kecewa sekali, tapi dengan cepat sekulung senyuman licik menghiasi ujung bibirnya, dia berkata dengan cepat, Aku telah menduga kalau kau akan berbuat demikian, maka pil pemunah yang kuberikan kepadamu tadipun. Bukan obat penawar yang sebenarnya, obat tersebut tadi tak lebih hanya suatu obat yang bisa mencegah menjalarnya racun itu selama satu jam. Ong It-Sin segera menarik wajahnya, lalu berkata dengan sedih, Siow Soh, kalau toh kemenangan sudah berada di pihakmu, paling tidak kau harus teringat kalau aku telah mengampuni selembar jiwamu tadi, serahkanlah obat penawar yang sebenarnya kepadaku, kemudian persoalan selanjutnya baru kita bicarakan lagi. Besyaw Soh segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu, katanya, Haaah, 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 aku mah tak akan bertindak sebodoh itu, kesempatan baik tak boleh disiasiakan dengan begitu saja, apalagi kesempatan semacam itu belum tentu akan terulang kembali, hari ini asal aku berhasil menguasai dirimu, berarti dunia persilatan sudah berada di tanganku. Jadi kalau begitu, kecuali kau suruh aku menyerahkan diri, maka obat penawar itu tak akan kau berikan kepadaku? Benar. Apakah kau juga tak akan mengingat-ingat hubungan kita di masa yang lalu? Benar. Dengan berbuat demikian, apakah kau tidak merasa menyesal atau sedih? Besyaw Soh segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau tidak kejambukan perempuan namanya, kau anggap aku benar-benar. Masih menaruh perhatian kepadamu. Padahal asal dunia persilatan sudah terjatuh ke tanganku, mau mencari berapa banyak lelaki tampan pun tidak susah. Ketika ucapannya sampai di situ, mendadak Ong Itsin membentak keras. Perempuan siluman kau tertipu mentah-mentah, kau anggap aku benar-benar sudah terkena racun dari jarum ekor lebahmu itu. HMM, tak usah bermimpi di siang hari bolong, bila kau tidak percaya, silahkan memeriksa sendiri ke atas panggung di antara ludah yang kuludahkan keluar tadi, jarum-jarum beracun tersebut berada di antaranya. Paras mukabe siaw Soh sama sekali tidak berubah sambil tertawa dingin ia berkata, Kau jangan berharap hendak memancing aku untuk membungkukan badan lalu secara tiba-tiba melancarkan serangan, siasat semacam itu sudah tak ada artinya lagi bagiku bila ucapanmu itu memang tak salah, kenapa kau tidak mengambilnya sendiri untuk diperlihatkan kepadaku? Asal kau bisa membuktikannya sendiri kepadaku, aku baru akan percaya. Ong It-Sin segera naik ke atas panggung dan mengambil sebatang jarum lembut berwarna biru yang terjatuh di atas panggung baru saja digoyangkan di bawah cahaya matahari, maka tampaklah cahaya tajam berkilauan memancar kemana-mana. Begitu dilihatnya benda memang benar-benar merupakan jarum beracunnya, ia lantas mementak keras sambil menubruk ke depan, tangan kirinya segera diayunkan ke depan melepaskan segelung hujan yang menyelimuti seluruh angkasa. Tiba-tiba Ong It-Sin menarik napas panjang-panjang sambil melambung ke tengah udara, cahaya perak yang berkilauan itu pun segera menyambar lewat dari bawah kakinya. Dengan telapak tangan di sebelah kiri, pedang di tangan kanannya, sekali lagi Besiao Soh melangsungkan suatu pertarungan yang amat sengit melawan Ong It-Sin. Beberapa puluh gebrakan kemudian kembali ia terdesak dan terperosok di bawah angin. Ong It-Sin segera mengembangkan permainan pedangnya semakin ketat, dia bermaksud untuk mengurung musuhnya di balik kabut pedangnya yang mengelilingi seluruh arna. Siapa tahu, pada saat itulah Besiao Soh melompat ke samping arna, kemudian bentaknya nyaring. Tahan! Apalagi yang hendak kau katakan tegur Ong It-Sin. Aku bersiap-siap untuk beradu jiwa dengan kau lelaki. Yang tak berperasaan, cuma aku harus menyerahkan dulu. Pesan-pesan terakhirku kepada mereka, tentunya kau tidak keberatan bukan? Ong It-Sin masih tetap mempertahankan ketenangan serta kegagahannya, dia menjawab. Pergilah tapi jangan membuang waktu terlalu lama. Setelah mengundurkan diri dari atas panggung, Besiao Soh segera mengundang datang ketiga orang wakil ketuanya dan membisikkan sesuatu. Kemudian menanti sang kean bucing, seng mehcu dan siau milek telah beranjak pergi sambil manggut-manggut, dia baru melompat kembali kehadapan Ong It-Sin. Besiao Soh berseru dengan suara pedih. Pepatah mengatakan, dua jago tak mungkin bisa berdiri bersama, aku Besiao Soh tidak mau mengaku kalah dengan begitu saja, aku bertekad hendak mengadu jiwa denganmu. Betul-betul ucapan yang luar biasa, aku pasti akan pertaruhkan nyawaku untuk mengiringi keinginanmu itu, jawab Ong It-Sin sambil tertawa hambar. Besiao Soh tidak banyak berbicara lagi dan segera menggerakkan pedang mestikah usik kukia miliknya dan sekali lagi melancarkan serangan dengan gencar. Perempuan ini memang selain licik, gagah dan kejam. Siapa berani mengusiknya sama halnya dengan mengusik sarang lebah saja. Walaupun Ong It-Sin termasuk pemuda yang pemberani, tak urung dia dibikin bergidik juga. Dalam waktu singkat sepuluh jurus sudah lewat. Kemudian lima puluh jurus pun berlalu. Ketika pertarungan sudah meningkat sampai seratus jurus, menang kalah masih sukar untuk ditentukan. Tanpa terasa semua orang segera memusatkan perhatiannya ke seluruh harna pertarungan. Dalam keadaan demikian, mereka sama sekali tidak menyadari kalau para jagor dari pihak Kityan Kau telah mengundurkan diri secara diam-diam. Dalam pada itu, semakin bertarung Ong It-Sin nampak semakin koson, angin pukulannya menderu-deru sampai ke seluruh harna, pedang Kim Leong Kiam yang berada di tangannya juga menyambar ke sana kemari tanpa ampun. Menyaksikan kejadian itu, Kim Leong Lo Jin segera bergumam. Wahai pedang mustikaku, akhirnya kau telah menemukan majikan yang paling tepat. Seratus gebrakan kembali sudah lewat ketika Ong It-Sin mencoba untuk mengamati pihak lawan, tampak butiran air keringat telah membasai jidat perempuan itu. Cuma tenaga dalam yang dimiliki lawannya memang amat sempurna, sehingga untuk sesaat lamanya sukar untuk ditaklukan. Paling tidak sekalipun harus bertarung seratus jurus lagi pun belum tentu menang kalah bisa ditentukan. Sementara dia masih termenung sambil mencari jalan untuk mengalahkan musuhnya mendadak B. Siaw Soh mengerahkan tenaganya sambil secara beruntun melancarkan beberapa bacokan, begitu kabut pedang menyelimuti seluruh hangkasa, dia segera membalikan badan dan melarikan diri dari tempat itu. Tampak perempuan itu berlarian dengan kecepatan luar biasa, dalam dua-tiga kali lompatan saja ia telah tiba di tepi hutan. Ong Nitsin segera berpikir. Sebelum sampai menderita kekalahan total, kenapa secara tiba-tiba melarikan diri? Jangan-jangan dibalik ke semuanya itu terdapat siasat busuk lainnya. Sementara dia masih ragu-ragu, B. Siaw Soh telah menyusup masuk ke dalam hutan. Menanti Ong Nitsin menyusul ke sana bayangan tubuh orang itu sudah lenyap tak berbekas. Ketika mereka mencoba untuk memeriksa para anggota Kitian Kau ternyata tak seorang manusia pun yang masih tertinggal di sana, semuanya telah meninggalkan tempat itu. Si Dewa Cebol Culianci segera berseru dengan menjengkol. Kawanan cucu Kura-Kura itu cepat betul kaburnya. Mungkin pihak lawan telah mempersiapkan suatu rencana busuk menunggu kita masuk perangkap, kata Leng Mong Sinceng kemudian. Mungkin mereka telah menanam bahan peledak di dalam tanah sekitar tempat ini seru. Ching Ho Aloni tiba-tiba. Ucapan tersebut dengan cepat menyadarkan kembali semua orang. Seketika itu juga semua orang menjadi gugup dan berusaha hendak menyelamatkan diri sendiri. Dengan cepat Biausi sini berseru. Harap kalian jangan gugup dan melarikan diri secara gegabah, terutama sekali tempat-tempat yang tampaknya seperti bisa dipakai untuk menyembunyikan diri, tempat semacam itu lebih berbahaya lagi. Kura yang terbaik adalah secepatnya mengundurkan diri dari lembah Jitwe E. Kok ini. Begitu mendengar ucapan tersebut, tidak menunggu komando lagi, serentak semua orang berlarian menyusuri jalan semula. Lembah Jitwe E. Kok ini letaknya berliku-liku, sekalipun tidak luas namun untuk menelusurinya memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi tiba di mulut lembah, dari atas puncak tebing telah terdengar seseorang berseru dengan genit. Dengarkan baik-baik para Nghyong Ho Han yang berkumpul di sini, sekarang kalian sudah terperangkap oleh Siasatku, ibaratnya ikan dalam jaring, katak dalam keranjang, Jangan harap kalian bisa meloloskan diri lagi dari tempat ini, tapi bila kalian bersedia untuk menyerahkan diri, aku pun tak akan merenggut jiwa kalian. Ketika Ong Nitsin mendengar orang yang berbicara itu adalah Besyaw Soh, cepat dia berseru. Andai kata kami menampik permintaanmu itu. Oha kekasihku yang manis ujar Besyaw Soh cepat, aku khawatir kalau kau akan berubah menjadi seekor itik panggang. Aku benar-benar menyesal telah memberi sebuah kesempatan kepadamu untuk hidup kembali seru Ong Nitsin dengan gusar. Kembali Besyaw Soh tertawa, katanya. Perasaan welas macam perempuan begitu justru merupakan titik kelemahan bagi kaum pendekar macam kalian, aku mahenggan menerima kebaikanmu itu. Apakah kau yakin bisa membakar mati diriku? Kalau senjata api biasa mungkin masih bisa ada harapan baginya untuk melarikan diri, tapi hari ini kau telah berjumpa dengan seorang ahli dalam ilmu senjata api, aku yakin kau pasti mati. Maksudmu, kau telah mengundang kedatangan Ciyok Yang Li Sin Ouyang Nyan Hun? Kau memang bukan seorang pemuda pikun yang bodoh, sekali tembak lantas benar sayang sekali walaupun kau memiliki kepandayan yang lihai namun tak akan lolos dari kematian yang mengenaskan, cuma, bila kau sampai mati nanti, puteraku Siopoh pasti akan menyembah di depan layonmu.